ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Om Swasti Nama Budaya, salam, salam kebajikan, salam Bismillah, Alhamdulillah Mbak Abu yang saya hormati Bapak Kanwir Pemerintahan Agama Sulawesi Barat Pak Kabib Ikanwir Sulawesi Barat Bapak Kemenang Sulawesi Barat Bapak Ibu Penyuluh Agama Kepala Kaua Bapak Ibu Bapak 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 Kemenang Kristen, Katolik, Hindu Muda, Kauhuju yang saya hormati Terima kasih, Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita bisa bersilaturahim Bersama-sama Walaupun Dengan cara online Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kita bisa bersilaturahim Bersama-sama Saya tidak akan lama Dan tidak akan memberikan Tau siah sebenarnya Tetapi lebih pada Menyampaikan amanat Menteri Agama Kepada saya Yang kebetulan Saya mendapatkan Tanggung jawab 8 provinsi Untuk Mendistribusikan Atau Untuk Mengkoordinasikan Kait Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadan Idul Fitri Dan Kenaikan Salmasi Surat edaranya Atau surat Instruksinya Mungkin Sudah Bapak Ibu Sekalian Sudah dapatkan Surat edara Nomor 4 Tahun 2021 Kemudian ada Surat instruksi Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Dan nanti Akan ada Surat lagi Surat Apa namanya Pelaksanaan Ibadah Idul Fitri Salat edaranya Sudah di Saya sudah Kilihkan Memnya Ke Pak Kandul Nanti Pak Kandul Bisa menyebarkan Ke seluruh Kakan Kemenang Kepala KUA Dan penyuluh-penyuluh Agama Agar itu Bersama-sama Menyosialisasikan Apa namanya Pelaksanaan Ibadah Salat edaranya Idul Fitri Ini Kepada Para Ulama Dan tokoh-tokoh Agama Termasuk Masyarakat Jalan luas Juga Nanti akan Dikeluarkan Ini sudah Ditaratakan oleh Menteri Kemarin malam Tentang Protokol Kesehatan Atau Tata cara Ibadah Bagi Teman-teman Atau Sahabat kita Di Katolik Dan Kristen Yang Dalam Perayaan Yang bersamaan Perayaannya Dengan kita Idul Fitri Yaitu Perayaan Menekan Salmas Nah itu juga Kita Kirimkan Surat Instruksi Mudah-mudahan Diberantikan Bisa Disembarkan Di Sumatera Marat Yang pertama Pesan Pementeri Adalah Semua Akandil Kemenang Dan Kepala Kauan Termasuk Penyuluh-penyuluh Agama Baik Islam Kristen Hindu Katolik Buddha Dan Terus Men sosialisasikan Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peribadatan Hiburan Suci Ramadhan Dan Terserta Perayaan Kenaikan Salmasi Ini penting Dilakukan Untuk Memberikan Kesadaran Pemahaman Kenapa? Karena Beberapa Kali Kita Menemukan Klaster Klaster Di Tempat Ibadah Misalnya Di Traweh Menemukan Tiga Tempat Masjid Menjadi Klas Terbaru Dalam Penularan COVID-19 Maka Solisasi Itu Harus Masif Dilakukan Oleh Kita Dan Kementerian Agama Karena Kementerian Dan Lembaga Lain Tidak Mungkin Menaukan Sosialisasi Terkait Ibadah Suci Ramadhan Dan Agama Nah Yang Yang Kedua Diara Tuga Kak Kan Kekan Kemenang Dan Kepala Kau Melakukan Koordinasi Dengan Dua Lembaga Yang Pertama Adalah Gugus Tugas COVID-19 Di semua Tingkatan Kak Kandil Tentu Akan Berkoordinasi Dengan Gugus Tugas COVID-19 Di Provinsi Kekan Kemenang Di tingkat Kabupaten Dengan Gugus Tugas Kabupaten Kota Kepala Kau Dengan Gugus Tugas Di Kecamata Terkait Apa Terkait Penyelenggaran Ibadah Baik Itu Fitri Trawe Atau Kalian Lainnya Kak Keman Jadi Kita Berkoordinasi Diharapkan Bapak Bapak Dan Ibu Kalian Yang Aktif Berkoordinasi Meminta Misalnya Pak Kandil Berkirim Surat Ke Gugus Tugas Dan Yang Kedua Adalah Polri Selain Gugus Tugas Polri Kalau Kandil Tentu Polda Kalau Kakan Kemenang Tentu Polres Atau Polresta Kalau KUA Tentu Polsek Kita Yang Berkirim Surat Dan Mengajak Mereka Mengundang Mereka Membahas Surat Edaran Mensolisasikan Dan Apabila Ada Yang Masih Atau Menentang Surat Edaran Tentu Yang Membukarkan Bukan Kita Karena Kemenang Ini Tidak Memiliki Kemenangan Eksekusi Dalam Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Masalah Siapa Yang Bisa Menentu Tugas Tugas COVID Dan Pihak Polisi Masih Diperbolehkan Ibadah Boleh Tetapi Di zona Zona Tertentu Nah Ini Kenapa Kita Lakukan Dalam Islam Itu Ada Rumah Fasid Rumah Soleh Itu Satu Yang Kedua Juga Ada Ahkamul Homsah Makos Yudh Syariah Itu Tujuan Dari Penegakan Syariah Islam Itu Dalam Islam Yang Bukan Islam Dalam Islam Itu Ada Ahkamul Homsah Hak Atau Hak Terhadap Lima Hal Yang Pertama Adalah Menjaga Namanya Heptuddin Menjaga Agama Jadi Orang Berhak Beragama Apapun Dan Perlu Dindungi Kemudian Ada Heptun Nafs Orang Berhak Dan Harus Menjaga Nyawa Nah Ini penting Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Yang Muslim Kenapa Karena Solat Tarawih Dan Solat Ibu Fitri Ini Sunnah Saja Tetapi Menjaga Nyawa Dan Menjaga Kesehatan Itu Wajib Jadi Apakah Orang Meninggalkan Solat Tarawih Ya Solat Tarawih Bisa Dilakukan Tidak Dengan Jamaat Di Rumah Bisa Dilakukan Atau Bisa Dilakukan Itu Pahalanya Pahalanya Besar Sekali Wajiban Masa Kewajiban Mengalahkan Sunnah Mengalahkan Kewajiban Maka Pilihannya Melaksanakan Solat Tarawih Di Rumah Itu Lebih Baik Pahalanya Dibandingkan Kita Solat Tarawih Di Masjid Kalau Dianggap Menularkan Atau Berdampak Terhadap Kesehatan Gitu Tapi Kalau Di zona Hiz Silahkan Bukan Tarawih Sekarang Kapasitas Separatu Ini Saya Sampaikan Kenapa Kita Menyampaikan Seperti Itu Karena Kita Negara Negara Itu In Between Negara Ini Harus Menjadi Memfasilitasi Penganut Agama Dan Tidak Boleh Tercampur Dalam Artinya Apa Fasilitasi Kalau Ibadah Ini Membahayakan Bagi Umat Agama Maka Negara Harus Turun Disitu Hadir Agar Umat Ini Tidak Kemudian Berdampak Secara Kesehatan Maupun Secara Nyawa Nah Jadi Diharapkan Seluruh Cajaran Kementerian Agama Ini Dari Kakan Wil Sampai Kawa Kakan Kemenang Dan Kepala Kawa Untuk Aktif Berkoordinasi Dengan Dua Pihak Yaitu Gugus Tugas COVID-19 Dan Aparat Kamanan Dalam Hal Ini Adalah Kepolisian Di Semua Tingkatan Aktifnya Mengundang Mereka Kita Ajak Bicara Ini Kami Kami Bisa Kami Siap Sosialisasikan Dan Kita Sosialisasikan Tetapi Bapak Bapak Dan Ibu Di Gugus Tugas Serta Polri Harus Membantu Kami Agar Sukses Kegiatan Surat Edara Kami Sudah Berkoordinasi Baharkam Pabes Polri Dan Mereka Akan Siap Berkoordinasi Jadi Kalau Kita Aktif Insyaallah Polda Polres Dan Polsek Juga Siap Berkoordinasi Karena Terkait Penyelenggaraan Ibadah Di Masa Pandemi Yang Ketiga Pak Menteri Juga Berharap Meminta Agar Kambil Melakukan Hasil Sosialisasi Dan Monitoring Yang Dilakukan Oleh KUA Penyuluh Agama Dan Kakan Pemenang Tentu Bertingkat Nanti Penyuluh Melaporkan Kemenang Kau Kau Melaporkan Kemenang Kau Bacan Kota Kemudian Dikumpulkan Dikompilasi Oleh Kambil Dan Kambil Bisa Melaporkan Dalam Bentuk PDF Atau Dalam Bentuk Apa Ke saya Misalnya Bisa Capri Di WA Bisa Biar Nanti Saya Melaporkan Ke Menteri Agama Bahwa Sola Sisi Barat Sudah Melakukan Kegiatan Minimal Dua minggu Ini Dilaporkan Secara Baik Berkala Bisa Seharian Atau Dua Harian Sosialisasinya Kegiatannya Kalau ada Masjid Yang Memang Kapasitasnya Sesuai Protokol Kesehatan Tentu Ini Harus Di Apresiasi Didokumentasikan Tiga Inilah Yang Mau Saya Sampaikan Kepada Bapak 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 Ini Dilakukan Demi Kemaslahatan Orang Banyak Demi Kemaslahatan Kita Semua Dan Negara Harus Hadir Disitu Untuk Memberikan Jaminan Keselamatan Kesehatan Dan Nyawa Bagi Warga Negara Dengan Cara Seperti Ini Yang Kita Lakukan Sebagai Pengabdi Negara Atau Masyarakat Atau Umat Terjaga Dengan Baik Terima Kasih Ini Saja Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Akhirul Kalan Wallahul Wa Fikila Fitori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh